Ada hadiah buat anda di berkembangbersama.com, bisa anda download free, dimana itu adalah rangkuman dari apa itu elektrisen, sehingga anda akan lebih mudah menarik keberlimpahan datang, dan men-stop hal yang tidak enak untuk datang. Mari kita masuk ke bagian terakhir, dimana ada sebuah permainan, apabila kita rutin melakuannya, anda akan semakin menikmati hidup, apapun kondisinya. Seperti layaknya gravitasi, laut teresin itu tidak kelihatan wujudnya, namun manfaatnya sering kita rasakan. Dan juga seperti air waduk, besaran air waduk yang keluar dari pintu waduk tersebut tergantung dari lebarnya pintu waduk yang terbuka, demikian juga dengan keberlimpahan. Semakin banyaknya keberlimpahan yang muncul, itu tergantung dari besaran rasa ragu yang ada dalam diri kita ketika kita berdoa. Semakin besar rasa ragu, semakin kecil pintu yang menyebabkan semakin sedikit keberlimpahan yang kita nikmati. Namun semakin besar pintu keberlimpahan, artinya semakin rendah rasa ragu, akan terkabulnya doa, akan semakin banyak keberlimpahan yang muncul. Nah, kita di sini akan membahas bagaimana cara mengecilkan rasa ragu tersebut, yaitu dengan cara sediakan sebuah buku ataupun aplikasi yang bisa Anda catat keberlimpahan besar atau kecil yang Anda alami sepanjang hari. Seperti diantar teman pulang kantor, di traktir teman makan siang, atau dapat kenaikan gaji. Besar kecil keberlimpahan itu relatif, karena ujung-ujungnya dari diantar teman pulang kantor atau mendapat kenaikan gaji, ujungnya rasanya sama, yaitu rasa happy. Mari kita jadikan tahap-tahap ini menjadi satu kesatuan yang utuh untuk kita lebih mudah menarik keberlimpahan dan men-stop hal yang tidak enak datang. Ketika ada teman Anda curhat mengenai bisnisnya yang sedang mendapat begitu banyak kompetisi dan sedang menurun trennya, katakan kepada dia, oke dari kejadian bisnis kamu yang sedang turun ini, apa yang kamu inginkan terjadi? Kemudian dia akan berkata, oh dari kejadian bisnis yang sedang turun ini, saya ingin bisnis saya berkembang dengan lancar dan sukses. Setelah dia tahu apa yang dia inginkan, dengan dia bertanya, oke dari kejadian ini apa yang aku ingin terjadi? Kemudian Anda minta kepada teman Anda untuk bikin sebuah afirmasi dari keinginan dia tersebut. Aku ingin bisnisku berkembang dengan lancar dan sukses. Namun Anda juga, namun sebagai teman Anda juga menyadari bahwa ketika dia menyebutkan afirmasi itu di depan kaca 100 kali, yang ada adalah keraguannya tambah besar, karena tidak ada keselarasan antara pikiran hati dia. Hati dia akan berkata, kata siapa bisnis lo bakal sukses dan lancar. Bantu dia untuk menyempurnakan afirmasinya dengan tambahkan kata-kata senang rasanya. Senang rasanya bisnisku berjalan dengan lancar dan sukses. Dan terakhir, minta dia menyediakan sebuah buku ataupun aplikasi untuk mencatat keberlimpahan yang dia rasakan selama ini. Entah itu besar ataupun yang dianggap kecil. Dan minta dia membaca buku tersebut saat afirmasi ataupun doa yang dia ucapkan, yang sudah ditambahkan dengan kata-kata senang rasanya tadi, itu rasa ragunya tetap masih ada. Karena yang sudah-sudah saat kita berdoa atau berafirmasi dan masih ada rasa ragu, dan kita membuka lembar demi lembar kenikmatan yang sudah begitu banyak, dia akan terkaget-kaget, Wih, ternyata begitu banyak ya nikmat yang sudah sang pencipta berikan kepada aku. Tentunya rasa ragu dia akan mengecil, mood dia menjadi positif, dan tentunya love of action akan menarik hal-hal yang positif untuk berdatangan kepada dia. Dan bonusnya dari episode ini adalah, dengan afirmasi seperti, oke dari kejadian ini, dari tantangan ini, kira-kira solusi apa yang aku inginkan terjadi? Anda akan berperan dalam merancang masa depan Anda. Anda tidak lagi menyerahkan kehidupan Anda kepada kondisi di luar, tapi Anda mengambil tanggung jawab. Karena seperti yang kita sudah pahay bersama, bukan permasalahannya yang bisa kita kendalikan, tapi respon kita terhadap permasalahan tersebut. Asik ya? Dan untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat, tips lebih produktif, tips lebih berlimpah, dan tips berbentuk audio, yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain saja, episode terbaru setiap hari Rabu, ada di berkembangbersama.podbean.com, ada di Spotify, Apple, dan Google Podcast. So stay tune for our next episode. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.